Pemirsa Fenomena Cukong di Pilkada 2020 itulah topik Morning Talks kita pagi ini dan untuk membahasnya kita telah tersambung dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK, Pak Hala Nainggolan. Selamat pagi Pak Hala. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Apa kabar Pak Hala? Baik, baik, baik. Ya baik, ini kalau kabar Pak Hala baik, saya nggak tahu nih kabar untuk Pilkada 2020 apakah baik juga atau tidak, sehat juga atau tidak, karena ada pergeseran model Cukong nih fenomenanya di Pilkada yang tadinya biasanya mereka membiayai para calon, sekarang akhirnya turun langsung. Nah Anda mengatakan sekitar 45 persen ya, Cukong ini akhirnya syarat ini turun langsung mengikuti Pilkada. Apa yang menyebabkan ada pergeseran model ini Pak Pak Hala? Ya jadi yang pertama memang kita lihat bahwa Pilkada yang 2020 ini berbasis survei kita 3 kali Pilkada 2015, 2017, 2018 gitu. Waktu itu kita sudah sampaikan bahwa Pilkada ini mahal gitu, jauh dari kemampuan masing-masing calon. Oleh karena itu kita usulkan gitu, ini harus ada secara regulasi gitu dilakukan perbaikan. Tapi kalau boleh kita bilang hampir tidak ada regulasi yang berubah gitu ya, jadi baik pencalonan, kalau nanti sudah pencalonan misalnya penerimaan sumbangan gitu. Kan belum pernah ada paslon itu yang didiskualifikasi karena sumbangan yang tidak dilaporkan, tidak pernah gitu ya. Nah jadi kita lihat ini titik yang belum ada perubahan regulasinya tentang penerimaan sumbangan. Yang berikutnya misalnya penyampaian penerimaan pengeluaran dana kampanye gitu, itu turunan dari sumbangan. Yang ketiga yang kita lihat kalau saya pengusaha nih, sekarang saya itu pilih, kan tidak ada regulasi yang bilang saya harus berhenti dari semua usaha saya, anak, istri saya tidak boleh ikut gitu kan, tidak ada. Jadi panduan benturan kepentingan pun tidak ada. Oleh karena itu kita lihat tidak heran kalau di 2020, ya jangan cukong lah istilahnya. Yang backgroundnya pengusaha, swasta, yang punya uang itu akan masuk baik sebagai donatur ya, maupun sebagai calon sendiri. Kita lihat lagi nih, gimana sih cara-cara donatur ini masukin, ternyata regulasi kita juga tidak cukup ketat untuk bilang, saya kalau pengusaha saya bisa kasih lewat jalur individu. 47 persen sumbangan dari tiga pilkada yang lalu masuknya justru dari individu. Tidak menyebut nama PT, tidak menyebut orangnya, tapi dari individu. Yang 26 persen lah dia baru dari pengusaha yang dia sebut, saya pengusaha. Yang lebih cilaka lagi, 38 persen itu justru dari partai dan kadernya. Dan kita tahu kader partai yang di DPRD pun gitu kan pengusaha juga. Oleh karena itu kita bilang kalau berapa sebenarnya pengusaha mendominasi pembiayaan ini, agak sulit dihitung selama model pencatatannya masih begitu. Saya bisa masuk dari individu, bisa masuk dari partai dan kadernya, maupun masuk langsung sebagai pengusaha. Jadi itu yang kita lihat bahwa mahalnya ini sudah pasti didukung oleh pengusaha, dan sekarang sekitar 45 malah pengusahanya, kalau kita lihat di LHKPN, karena kita dapat semua LHKPN yang 1.400an gitu, kita lihat backgroundnya memang pengusaha terus wasta. Meleset dikit petahana, yang dulunya juga pengusaha sebenarnya. Jadi kita pikir, aduh kok jadi kayaknya sekarang ini modal yang menentukan Anda maju atau enggak, baik didukung maupun maju sendiri. Karena kalau saya pengusaha terpilih nanti, saya kontraktor gitu, misalnya kalau saya punya tambang, enggak ada kewajiban untuk saya harus berhenti total. Kalau saya kontraktor, tidak boleh saya dapat kontrak dari kebupaten, kota, atau provinsial, enggak ada. Jadi tetapnya dia beroperasi lewat anak, istri, teman, kira-kira begitu. Oke, artinya begini Pak Pahala, yang Anda khawatirkan, ketika model yang lama, artinya cukong ini atau pengusaha memodali si calon, yang dikhawatirkan adalah si kepala daerah ini akan mewakili kepentingan si pengusaha atau cukong tadi. Tetapi kalau cukong yang akan maju langsung, ia akan, tanpa adanya sistemnya benar ya, ia akan mewakili kepentingannya sendiri begitu? Betul, betul. Selama panduan benturan kepentingan untuk pejabat publik, belum pernah dikeluarkan dan diimplementasikan. Kita lihat banyak nih di kabupaten, kota gitu ya. Jadi backgroundnya kontraktor, gitu kalau di kabupaten, kota ini kan konstruksi infrastruktur lah gitu. Jadi sangat dominan, karena dari DAK gitu ya. Kita lihat bahwa setelah dia naik gitu, ya anak istrinya yang menjalankan, kalau kita ingat dulu penur pengkulu gitu kan, kan istrinya kontraktor. Dan itu yang mengatur proyek-proyek di pengkulu waktu itu. Sehingga jadilah urusan KPK. Jadi maksud saya, pengusaha ini lebih bahaya lagi kalau langsung maju gitu ya, langsung maju, bahaya dalam tanda kutip maksud saya, sepanjang panduan benturan kepentingan tidak dilakukan. Jadi dia akan, ya sudah, tambah bagus gitu. Karena dia bisa kerjakan sendiri proyeknya, atau dia ambil izinnya, segala macem. Sehingga begitu dia jadi petahana, kita lihatlah kecenderungan hartanya meningkat jauh lebih cepat dibanding yang bukan pengusaha. Kira-kira begitu. Oke, di Pilkandar 2020 ini, mayoritas para pengusaha di sektor apa saja, Pak Pahala? Kami di LKPN-nya tidak disebut ya, jadi cuma dibilang pengusaha gitu. Tapi yang kita baca gitu, rata-rata pengusaha jasa gitu. Jadi kalau kita lihat LKPN sebelumnya gitu, mereka di jasa. Jadi jarang yang punya pabrik gitu, rata-rata enggak. Jadi pengusaha jasa konstruksi, tambang, kebun, kira-kira itu yang paling dominan. Oke, artinya si pengusaha tadi memang melihat ada celah, begitu untuk mungkin bisa berpeluang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Artinya ia melihat celah itu sehingga akhirnya maju saja sendiri. Akhirnya memang sistem ini yang turut mendukung, akhirnya para pengusaha ini maju langsung sebagai kepala daerah begitu. Betul. Jadi kita pikir gini, kalau misalnya ada regulasi yang ketat, kalau dia sudah jadi pejabat publik, maka dia harus melepaskan semua bisnisnya, baik langsung maupun tidak langsung. Dia akan mikir untuk maju, sehingga dia lewat donatur saja, mengatur lewat calon yang dia dukung gitu ya. Tapi kalau ketat juga aturan sumbangan gitu, dia akan mikir mendukung habis-habisan. Kalau sekarang kan sumbangannya tidak ketat, begitu dia naik pun dia tidak ada regulasi untuk melepas semua bisnisnya. Jadi dia pikir yang paling aman, melanggengkan usaha adalah ya maju langsung. Maju langsung saja gitu. Bisa lebih banyak gitu sih, nggak lebih solid petahanannya nanti kira-kira gitu. Oke, kalau dibaca artinya motivasinya apa Pak Pahala? Memang motivasi ekonomika untuk menjalankan bisnisnya, atau memang ada yang lain? Misalnya motivasi hukum akan mungkin ketika menjadi kepala daerah bisa mengotak-atik aturan begitu, atau seperti apa Pak Pahala? Jadi kalau kita lihat dari tiga pilkada sebelumnya, waktu mereka masih jadi donatur, kan waktu itu calonnya bilang, saya janji sama yang donatur saya akan memenuhi janjinya gitu ya. Dia janji, dia tanda tangan loh, sekitar 70-80 persen. Tapi kita lihat, apa sih yang diminta donatur? Yang pertama pelanggan usaha. Pelanggan usaha, artinya dia dulu pengusaha, dia mau bisnisnya tetap. Yang kedua yang dia minta adalah proyek di APBD. Ini kita baca dia ingin lebih besar gitu kan, proyek di APBD. Yang ketiga dia juga mau minta akses gitu ya, untuk jadi pejabat di Pemda atau BUMD. Saya pikir itu biasanya ini donatur yang kepala dinas nih gitu ya. Dan kita lihat polanya bahwa sebenarnya dia minta perizinan, dia minta konstruksi atau proyek, dia minta kelangganan usaha, berarti bisnisnya udah ada. Ini motifnya sangat ekonomi, sangat ekonomi. Jadi kita pikir ya sebagai pengusaha tentunya, satu dia ingin bisnisnya tetap, yang kedua ya berkembang loh bisnisnya gitu kan. Jadi itu yang kita lihat di belakang angka ini, kira-kira tiga kali pilkada apa yang dia minta, dan sekarang apa yang terjadi itu kita bisa baca polanya seperti itu. Oke Pak Hala, apakah ketika pengusaha ini maju langsung, apakah ini kan sebetulnya lebih meredus ongkos politik, katakanlah seperti itu, yang harusnya mungkin dia membagi kepada calon yang akan maju, tapi ya maju langsung. Artinya ongkos politiknya atau politik transaksionalnya ini bisa di-reduce lah, katakan seperti itu. Bagaimana dengan pertimbangan seperti itu Pak Hala? Mungkin iya, tapi jangan lupa 25 daerah bahkan gitu, dia beli semua partai dalam tanda putih gitu, sehingga maju sendiri. Jadi lawan patah pasong, itu lebih murah lagi bahkan. Itu kalau mau dibilang murah-murahan ya, yang paling murah ya itu. Beli di depan, artinya dukungan semua dapat gitu kan, majulah sendiri. Nah ini kita pikir polanya jadi ekonomis dan super efisien. Maju sendiri, kota kosong itu paling murah. Tapi kalau misalnya maju, lawan katakanlah calon yang jauh gitu di bawahnya, mungkin lebih murah. Nah beberapa daerah memang agak berimbang gitu, kalau sama-sama kuat gitu ya. Tapi yang kita lihat adalah, jadi polanya lebih, ini demokrasinya di mana ya? Demokrasinya di mana nih? Ini kalau cuma adu kapital gitu, lantas maju gitu, di dukung partai, ya sudah, dari depan saja dengan semua partai gitu. Jadi kita pikir, khawatirnya nanti begitu dia sudah duduk, atau mendudukan orang gitu, kontrolnya pasti sangat minimum. Sangat minimum. Itu yang kejadian di OTT-OTT sebelumnya kan, kita lihat gimana penentuan proyek atau perizinan itu benar-benar individual gitu ya, didakuan atas perintah. Jadi itu yang kita lihat kontrolnya akan hilang, kalau modelnya seperti itu. Oke, ada juga mencermati penurunan kualitas demokrasi, termasuk juga selain pengusaha yang turun langsung, apa namanya ya, pertahanan juga semakin banyak begitu ya, mencalonkan diri, itu menjadi salah satu pendana juga kah penurunan demokrasi dalam apil kadar 2020 ini, Pak Pahala? Ya, ya kita secara khusus sekarang lihat petahana gitu. Yang kita maksud petahana ini, selain katakanlah gubernur, maju gubernur, bupati, maju gubernur pun kita hitunglah sebagai petahana, karena dia pernah menikmati jadi pejabat publik. Nah kita lihatlah, kita punya instrumen namanya Monitoring Center for Prevention. Jadi kemajuan tata kelola daerah itu kita ukur persentasenya gitu. Kita lihatlah petahannya 332, ini sekarang kita edukasi masyarakat. Pemilih, coba lihat di antara 332 ini, 5 tahun sebelumnya dia menjabat, apa yang dia lakukan buat daerahnya, dalam memajukan tata kelola gitu. Jadi ini tentang pencegahan saja gitu. Ternyata hampir setengahnya itu nggak berprestasi amat gitu, berprestasi dalam arti gini, saya di suatu daerah selama 5 tahun, saya memperketat pengadaan barang biasa. Saya membuka perizinan online. Yang begitu-begitu itu pasti kita kasih skor tinggi. Saya melarang jual beli jabatan, jadi manajemen SDM-nya terbuka. Planning dan budgeting-nya terbuka, jadi nggak ada nitip-nitip gitu. Itu pasti kita kasih skor tinggi. Dan setengah dari yang 392 ini saya nggak istimewa-istimewa amat, lagi dia mimpin 5 tahun yang lalu. Nah ini yang kita mau bawa ke masyarakat dalam mungkin sisa 2 minggu ini gitu ya. Bukannya mendegradasi pertahanan, bukan. Tapi realisislah Anda dengan semua janjinya. Karena 5 tahun ini kan sudah terbukti. Waktu dia bupati, waktu dia wakil bupati, atau waktu duyal gubernur, wakil gubernur, termasuk waktu dia sekda. Jadi kita bicara fakta aja lah gitu. Apa yang dia lakukan 5 tahun, dan apa yang kira-kira dia janjikan untuk 5 tahun ke depan. Hasilnya nggak ada sebenarnya mereka istimewa. Kira-kira. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Pak Pahala dan Pak Pirsa, tetaplah bersama kami di Morning Talk.